Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share, terima kasih Pemirsa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Banjarbaru menggelar pelantikan akbar Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Banjarbaru periode 2019-2020 di Aula Gawi Saberataan Banjarbaru Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Banjarbaru gelar pelantikan akbar Pelantikan tersebut terdiri dari Pimpinan Komisariat IMM ULM Banjarbaru Pimpinan Cabang IMM Kota Banjarbaru serta Pimpinan Komisariat Gawi Saberataan Banjarbaru Pelantikan pengurus baru tersebut dipimpin langsung Ketua DPD IMM Kalsel Ahmad Zaini yang juga disaksikan Wali Kota Banjarbaru Haji Najmi Adani serta tamu undangan lainnya Tujuan pelantikan ini selain regenerasi pengkaderan di tubuh organisasi IMM juga sebagai wadah mewujudkan kader Muhammadiyah yang berkarakter dan berakhlak mulia hingga mampu mengemban amanah dakwah di dunia mahasiswa Harapan kedepannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa mengemban amanah dakwah di dunia mahasiswa yaitu tentang religiositas, kemudian intelektualitas, dan amanitas Oleh karena itu peran penting dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sangat luar biasa apalagi untuk terdapatnya mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam intelektualnya tetapi juga berbudi berketiluhur, mempunyai akal yang baik dan selalu mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam Saya berbahagia bahwa mahasiswa yang tergabung di Ikatan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini punya visi, punya satu capaian yang ingin dicapai sebagai kelembagaan organisasi yang jelas IMM ini mempunyai tempat wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah untuk mengasah dan mempersiapkan diri menjadi manusia dan pemimpin masa depan Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para tamu undangan serta penyerahan cindera mata dari pimpinan cabang IMM Kota Banjarbaru kepada wali kota Banjarbaru Ahmad Ramadhani, Banjar TV